Hai pengenalan tata cara penggunaan e-coklat ya apa hal-hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya pertama tentu saja ada handphone Android minimal adalah versi enam ya saya ulangi minimal versinya 6 kemudian yang dibutuhkan lagi adalah koneksi internet ya jadi tapi koneksi internet ini hanya dibutuhkan pada saat download data dan sinkronisasi ya ketika menggunakan kita bisa secara offline ya tidak memenuhkan internet hanya ketika download data di awal dan sinkronisasi setelah dilakukan ya untuk yang kedua kita ke pengenalan menu di aplikasinya itu ada apa saja untuk menu-menunya di dalamnya bapak ibu rekan-rekan kita lihat di samping ini ya di samping ini tampilan handphone seperti ini ya buku itu di sebelah bawah ya untuk menunya itu di sebelah bawah ada tiga menu home kemudian menu pemutahiran data yang tengah nah kemudian yang samping ada lagi adalah menu profil ya tidak tiga menu saja home pemutahiran data dan menu profil jadi sangat sederhana ya kita lihat satu persatu menu-menu dan fungsi serta cara menggunakannya ya langsung saja sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya terima kasih untuk menuhum atau dashboard ini adalah menampilkan data statistik jumlah pemilih di TPS tersebut dan rekap hasil coklit yang sudah dilaksanakan berfungsi agar pantali dapat memantau secara mandiri progres dan hasil coklit yang sudah telah sana dan tersimpan dalam sistem pusat jadi Bapak Ibu rekan-rekan dengan menu dashboard ini Bapak Ibu bisa melihat ya jumlah pemilih mana yang sudah mana yang belum termasuk kategorinya yang sesuai pemilih baru ubah yang tersaring atau TMS ya nanti kita akan kelihatan di sini terkait jumlah rekap hasil coklit yang sudah dilaksanakan dan juga yang belum akan kelihatan ya di menu ini Bapak Ibu hasil kerja Bapak Ibu rekan-rekan yang yang sudah dilakukan yang sudah dicoklit itu akan kelihatan termasuk yang sudah disinkronisasi atau belum itu menu dashboard atau menu home ya yang pertama kemudian yang kedua menu yang kedua adalah menu pemutahiran data jadi ketika Bapak Ibu klik menu pemutahiran data itu sebelah tengah tadi ya itu tampilannya seperti ini kurang lebih di sebelah kiri ini ya ada daftar nama-nama pemilih beserta statusnya saya bacakan merupakan menu utama untuk pantalih bekerja jadi Bapak Ibu bekerjanya nanti di menu pemutahiran data ya menampilkan data pemilih yang harus dicoklit oleh pantalih ya jadi di sini adalah daftar-daftar pemilih nama-nama pemilih ya PNM nya akan muncul di sini dengan status masing-masing statusnya akan berwarna di sini ya Bapak Ibu yang pertama ini terbagi menjadi tiga ya ada tiga saja kategorinya belum coklit itu icon berwarna merah seperti ini ya Bapak Ibu rekan-rekan kemudian sudah coklit berwarna hijau kemudian sudah sinkronisasi itu berwarna biru muda ya untuk pemilih yang belum dicoklit merah saya ulangi untuk yang sudah dicoklit itu berwarna hijau muda ya pemilih sudah dicoklit namun data belum disinkronisasi ini yang warna hijau muda kemudian yang ketiga adalah warna hijau pemilih sudah dicoklit dan data sudah tersinkronisasi dengan sistem pusat jadi sudah sampai ke pusat ya sudah terbaca untuk yang berwarna biru ini ya dari tiga kategori status pemilih saja di sini yang ini terkait pekerjaan kita ya kalau sudah hijau semua berarti semua sudah tercoklit ya kalau biru semua berarti sudah tersinkronisasi jadi akan kelihatan Bapak Ibu rekan-rekan kemudian menu selanjutnya menu profil Bapak Ibu sebelah kanan ya pinggir kanan menu profil menampilkan informasi profil akun domisili dan nomor TPS wilayah kerja pantarleh terdapat tombol logout untuk keluar dari aplikasi e-coklit jadi ada menu profil di sini ketika klik menu profil maka tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu disini ada nama kemudian email ya kemudian daerah pemilihan provinsi kabupaten desa kecamatan sampai nomor TPS kemudian ada menu logout jadi sangat sederhana sebenarnya Bapak Ibu rekan-rekan ini menu yang ketiga masih pengenalan menu ya Bapak Ibu kita ke bagian ketiga setelah kita mengenal menunya bagaimana untuk login dan download daftar pemilih yang perlu kita lakukan tentu saja login dan download daftar pemilih ya yang pertama kita lakukan ketika sudah mendapatkan aplikasinya masuk aplikasi joklit loto login tentu saja Bapak Ibu membutuhkan user dan password usernya adalah email yang sudah didaftarkan passwordnya juga nanti akan dikirimkan ya jadi Bapak Ibu tentu saja sudah dimintai email yang oleh rekan-rekan PPS yang untuk ketika mendaftaran dimintai email yang pastikan emailnya adalah aktif ya Bapak Ibu rekan-rekan harus aktif email harus bisa dibuka ya sampai terjadi emailnya tidak aktif dan tidak bisa terbuka password nanti juga akan diberikan oleh rekan-rekan PPS ya kemudian setelah memasukkan email dan password klik login gitu aja Bapak Ibu sangat sederhana untuk login ya yang kedua setelah login langkah selanjutnya adalah melengkapi data pantalih apa yang perlu dilengkapi data alamat RT RW sesuai KTP pantalih kemudian klik tombol simpan ini setelah login lengkapi data pemilih ya tuh alurnya data pantalih mohon maaf pantalih kita lengkapi maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan download data pemilih yang perlu di di TPS kita ya TPS Bapak Ibu rekan-rekan langkahnya disini ada data masih kosong ya temenu tombol download disini ketika Bapak Ibu rekan-rekan klik menu pemutahiran data akan muncul disini data masih kosong silahkan klik tombolnya ini Bapak Ibu ya klik lambang download ini Bapak Ibu simbol download ini Bapak Ibu klik kemudian akan proses download seperti ini tunggu Bapak Ibu ya tunggu sampai dengan selesai dan pastikan Wifi atau internetnya terkoneksi ya karena ini proses download ini sangat penting jangan sampai terganggu ya karena semua nama bina pemilih yang ada di TPS kita otomatis akan terupload di aplikasi Bapak Ibu ya akan muncul nanti ketika sudah selesai maka ketika kita klik menu pemutahiran data disini akan menu muncul by name nama-nama sesuai dengan yang ada di TPS Bapak Ibu rekan-rekan ya dan tentu saja sama dengan hat copy ada daftar pemilih atau dp4 ya sebenarnya ada daftar pemilih yang Bapak Ibu pegang bahan copy-nya ya Oke itu setelah untuk cara mendownload ya jadi saya ulangi login lengkapi data pantalih dan download datanya langkahnya dan kita masuk ke bagian 4 Bagaimana cara menggunakan aplikasinya ya setelah login data pantalih dilengkapi dan download data pemilih lalu bagaimana kita akan menggunakan aplikasi coklat ini di dalam kegiatan coklat yang pertama masuk ke menu pemutahiran data anggap kita akan melakukan coklat maka langkahnya adalah masuk ke menu pemutahiran data ini di tengah ya menunya di sebelah bawah tengah ya dan muncul nama-nama disana dan kita pilih klik pemilih yang Anda akan coklat silahkan dipilih ya Bapak Ibu dari daftar ini masih merah misalkan baru pertama otomatis masih merah statusnya ya belum coklat pilih salah satu dengan cara klik pemilihnya ya namanya ya maka akan muncul tampilan seperti ini lengkap detail dari pemilih tersebut nama NIK sampai KTPL dan disabilitas ya semuanya akan muncul disini data identitas dari pemilih tersebut setelah itu Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah periksa data pemilih tersebut apakah sudah sesuai dengan data pada KTP atau KK yang bersangkutan jadi silahkan di cek apakah data-data yang muncul disana sesuai dengan data sandingan berupa KTP dan KK di lokasi tempat Bapak Ibu coklat ya apakah sudah sesuai atau belum silahkan di cek setelah itu setelah di cek pilih aksi sesuai hasil coklat yang sudah dilaksanakan ini silahkan pilih klik aksi ya di sebelah bawah setelah detail by name data identitas lengkap dari pemilih tersebut maka di sebelah bawah ada pilih aksi klik tombol menu pilih aksi silahkan pilih aksinya sesuai dengan kondisi ketika Bapak Ibu cek apakah pemilih tersebut sesuai apakah masuk kategori pemilih tersaring atau masuk kategori pemilih ubah-ubah ya Nah untuk penjelasannya nanti setelah ini ya Bapak Ibu pemilih sesuai itu seperti apa tersaring seberapa pemilih ubah itu sebagaimana kita lihat karena nanti ada tiga pilihan disana yang balis Bapak Ibu pilih ya Bapak Ibu pemilih sesuai adalah data pemilih yang pada aplikasi coklat sudah sesuai dengan data pada KTP atau KK yang bersangkutan jadi setelah Bapak Ibu mencocokkan dan meneliti datanya sesuai semuanya maka ketika pilih aksi disini Bapak Ibu pilihlah pemilih sesuai kemudian kategori ke B atau kedua adalah pemilih tersaring itu yang bagaimana pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk bisa menjadi pemilih di TPS tersebut jadi pemilih tersaring itu adalah pemilih yang masuk kategori TMS tidak memenuhi syarat misalkan sudah meninggal dunia ganda di bawah umur berstatus TNI poli dan sebagainya kemudian silahkan baca buku panduannya ya Bapak Ibu terkait kriteria pemilih tidak memenuhi syarat ya kemudian yang C ketiga adalah pemilih ubah ini ada sekali lagi pilihan aksi ada tiga pilih pemilih sesuai pemilih tersaring dan pemilih ubah pemilih ubah adalah data pemilih yang pada aplikasi e-coklit belum sesuai dengan data pada KTP atau KK yang bersangkutan jadi ada yang perlu diubah atau diedit maka silahkan pilih pemilih ubah ya untuk aksinya langkah-langkah jika pemilih sesuai yang pertama ada tiga aksi tadi ya yang pertama untuk pemilih sesuai maka tinggal pilih pemilih sesuai seperti ini ya dipilih setelah itu klik tombol simpan ya ini untuk pemilih sesuai jelas sudah tidak ada yang perlu diperbaiki karena semuanya sudah cocok ya NIK nama dan lain-lain kemudian untuk pemilih tersaring bagaimana langkahnya jika Bapak Ibu mendapati pemilih tersebut tidak memenuhi syarat maka pilih pemilih tersaring silahkan nanti ketika Bapak Ibu klik memilih tersaring disini akan muncul pilih keterangan nah ini keterangan tersaring sesuai dengan coklit yang sudah dilaksana silahkan pilih sesuai dengan kondisinya apakah karena meninggal apakah karena ganda apa di bawah umur TNI polri atau pemilih salah penempatan TPS ini maksudnya dalam satu desa ini masih penempatan salah TPS dalam satu desa ya Bapak Ibu disini jadi misalkan harusnya di TPS sekian atau TPS 1 tapi dia muncul di TPS 2 maka silahkan pilih nomor 8 setelah itu klik tombol simpan ya Bapak Ibu klik tombol simpan ini untuk pemilih yang tersaring atau tidak memenuhi syarat setelah itu Bapak Ibu pilih pemilih tersaring pilih keterangan kenapa dia tidak TMS kemudian simpan lanjut bagaimana jika pemilih yang tidak sesuai datanya harus diubah maka silahkan lanjutan adalah klik pemilih ubah silahkan diklik aksinya pemilih ubah maka akan muncul data pemilih tersebut yang bisa diedit ya Bapak Ibu ini bisa diedit dari NIK NKK nama tempat lahir tanggal lahir status perkawinan jenis gelamin alamat RT RW status kepemilikan KTWL ini semuanya bisa dicoklit atau diubah silahkan diubah jika sudah sesuai jika semua data sudah sesuai silahkan klik tombol ubah data di sebelah bawah ada tombol ubah data silahkan diklik ya menambahkan pemilih baru ya jika nanti di TPS Bapak Ibu ada pemilih yang seharusnya masuk tetapi di data tapi pastikan bahwa di berkas fisik atau A daftar pemilih atau DP4 yang Bapak Ibu pegang juga tidak ada di aplikasi juga pastikan benar-benar tidak ada baru menambahkan ya jangan sampai sudah ada tapi ditambahkan akhirnya menjadi ganda kemudian langkah selanjutnya setelah yang perlu dilakukan pantalnya adalah sinkronisasi ya secara sinkronisasi ini langkah terakhir ya setelah dicoklit kemudian sinkronisasi hari hasil coklit hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai sinkronisasi sinkronisasi merupakan proses pengiriman data hasil coklit ke sistem pusat KPU RI kedua sinkronisasi dapat dilakukan kapanpun tidak harus menunggu semua data selesai tercoklit jadi bisa dilakukan kapanpun ya yang penting tadi keterangannya terkoneksi internet yang ketiga pastikan HP sudah terkoneksi dengan internet yang keempat pastikan baterai HP HP dalam keadaan cukup sebelum memulai sinkronisasi jangan sampai nanti tapi ketika sedang proses sinkronisasi karena baterainya limit maka sinkronisasinya akan terganggu ya karena mungkin saja handphone-nya mati karena tidak persiapan terkait tadi baterainya ya pastikan baterai cukup sampai selesai sinkronisasi kemudian setelah ini caranya ya Bapak Ibu tadi yang perlu diperhatikan sebelum sinkronisasi ini untuk langkah sinkronisasi di menu pemutahiran data ya jadi di tengah ini klik pemutahiran data kemudian di atas sebelah atas ada tombol filter ya Bapak Ibu silahkan klik menu filter tombol filter maka pilih pilihan yang sudah coklit ya di filter pemilih 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 yang sudah di coklit jadi untuk mensinkronisasi pemilih yang sudah dulu yang sudah di coklit ya oke selanjutnya akan berwarna hijau otomatis pemilih pemilih yang sudah di coklit yang berwarna merah tidak akan dimunculkan ya sangat disarankan untuk memeriksa kembali data yang sudah di coklit sebelum melakukan sinkronisasi ini pasti ya Bapak Ibu pastikan bahwa data sudah benar-benar valid sebelum disinkronisasi kemudian klik tombol sink all sinkronisasi all sinkronisasi semua di klik ya Bapak Ibu aplikasi akan menampilkan tombol pop-up seperti ini ya konfirmasi apakah anda yakin akan sinkronisasi seluruh data yang sudah coklit pilih ya ya Bapak Ibu jilangkahnya seperti itu aplikasi akan melakukan sinkronisasi data tunggu hingga progresnya selesai jadi muncul tampilan seperti ini pastikan bahwa sudah benar-benar selesai ya jadi pastikan handphone atau jajat selalu terkoneksi internet selama proses sinkronisasi berjalan nah ini untuk sinkronisasi satu pemilih hanya satu pemilih saja juga bisa Bapak Ibu ya jadi secara caranya sama silahkan di filter nama yang akan di coklit silahkan di klik ya Bapak Ibu pilih filter dan pilih coklit namanya di klik ya kemudian di klik tombol sudah coklit ya klik satu pemilih ini kemudian klik to menu atau simbol sinkronisasi satu pemilih ini sebelah nama ini ada tombol sinkronisasi jadi sinkronisasi itu bisa all atau rombongan atau satu-satu juga bisa ya Bapak Ibu kemudian ada pop-up seperti ini biasa Anda yakin akan sinkronisasi pemilih ini ketika sudah yakin maka pilih ya ya jadi langkahnya seperti itu pilih filter pemilihnya tinggal klik-klik ini menu sudah coklit di klik kemudian klik tombol sinkronisasi atau menu sinkronisasi simbolnya di sebelah kanan nama ya kemudian pop-up pilih ya oke itu langkah untuk satu pemilih jadi Bapak Ibu demikian Bapak Ibu langkah awal ya dari login pengenalan menu jadi bagaimana coklit dan yang setelah di coklit selesai maka langkah selanjutnya adalah sinkronisasi yang bisa dilakukan step by step sedikit demi sedikit juga bisa sekaligus ya tetapi ketika sekaligus maka bahayanya ketika nanti ada terjadi apa-apa di suatu di tengah jalan maka kita akan mengejarkan ulang ya Bapak Ibu dari harapannya ketika sudah valid beberapa data bisa langsung disinkronisasi juga terkait ini nanti juga kendala ketika terlalu banyak untuk sinkronisasi biasanya akan aplikasi akan ngeheng akan jam ya Bapak Ibu akan padat ya Bapak Ibu demikian semoga bermanfaat bagi rekan-rekan pantali yang sedang atau akan bekerja ya di menggunakan aplikasi e-coklit di pemilu kali ini semoga bermanfaat dan untuk selanjutnya silakan ikuti arahan dari rekan-rekan PPS terkait penggunaannya ya barangkali nanti ada update informasi atau update aplikasi terbaru kita juga belum tahu karena video ini saya bagikan ketika aplikasinya masih seperti ini karena bisa saja nanti di kedepan ada update lagi atau menu tambah menu dan lain itu bisa saja terjadi dan untuk terkait install dan lain itu sangat mudah ya seperti aplikasi-aplikasi yang lain cuman nanti untuk aplikasinya tidak tersedia di playstore atau PP store cuman nanti akan menerima APK nya dari rekan-rekan dari KPU melalui PPK dan PPS akan disampaikan kepada rekan-rekan pantali untuk di install ya di handphone masing-masing rekan-rekan pantali dan siap untuk digunakan dalam pekerja coklit pemilu yang akan datang selamat bekerja kepada Bapak Ibu rekan-rekan pantali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!